Teknologi Unminate Aerial Vehicle, UAV, atau yang akrab disebut drone, belakangan ini semakin berkembang pesat. Pesawat yang bisa terbang secara otomatis dengan sistem pengendali jarak jauh, kini tak hanya dimanfaatkan untuk mengambil gambar ataupun video dari udara. Tetapi juga sudah dimanfaatkan sebagai alat mengirim barang, menyiram tanaman, pemetaan wilayah, hingga keperluan militer. Sebagian negara kepulauan, Indonesia juga sangat membutuhkan drone untuk mengawasi wilayah teritorialnya. Makanya, penggiat teknologi Indonesia juga tak mau ketinggalan untuk menciptakan drone. Kali ini Update Pro bakal mengulas sejumlah drone berteknologi canggih buatan anak bangsa. Eits, tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Black Eagle Yang terbaru adalah pesawat udara Nirawak bernama Elang Hitam. Pesawat yang diperkenalkan pada Desember 2019 lalu merupakan hasil kolaborasi Konsorsium Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, PT Dirgantara Indonesia, PT Land Industri, dan Institut Teknologi Bando. Drone sepanjang 8,3 meter dan bentangan sayap 16 meter ini dibekali mesin Rotex, yang membuatnya sanggup mengudara selama 30 jam di ketinggian 23.000 kaki dengan kecepatan maksimal 235 km per jam. Elang hitam juga dilengkapi radar SAR, flight control system, auto take-off, inertial navigation system, electro-optics targeting system, hingga dipersenjatai rudal. Dengan kemampuan tempur yang dimilikinya, tak salah jika elang hitam nantinya bakal beroperasi untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah terluar seperti di langit Natuna. Perks 282 Sebuah perusahaan rintisan asal Bantul, Yogyakarta bernama Perks Indonesia, sedang mengembangkan drone yang bisa mengangkut manusia. Kendaraan terbang yang disebut FROX 282 telah diuji coba terbang di Lanut Gading, Klien, Gunung Kidul, 7 Maret 2020 lalu. Saat dites, drone berpenumpang atau taksi drone tersebut hanya bisa terbang beberapa cm dari atas perbukaan tanah. Namun, para perancangnya yakin nantinya drone tersebut mampu terbang dengan kecepatan maksimum 100 km per jam di ketinggian 2.400 kaki selama 30 menit berkat bantuan 4 baling-baling dan 8 mesin. Selain itu, drone ini ditargetkan rampung Juli 2020 bakal sanggup mengangkut 2 orang penumpang dengan berat maksimal 200 kg. Keunggulan lainnya adalah memiliki struktur bodi yang ramping sehingga bisa take off dan landing di area sempit. Drone dengan kemampuan autopilot dan modular composite structure merupakan produk PT Dirgantara Indonesia tahun 2016. Pesawat yang menyerupai capung ini dirancang agar mampu melakukan operasi pengawasan, pengintaian, dan intelijen terutama di daerah perbatasan dan pulau terluar. Untuk mendukung misi tersebut, drone ini dibekali teknologi infra merah dan kamera yang mampu merekam data secara real-time. Soal kemampuan terbang, Wulung sanggup mengudara selama 4 jam di ketinggian 2.438 meter dengan kecepatan maksimum 124 km per jam. Home Di Temanggung, Jawa Tengah, sekelompok remaja menciptakan drone untuk membantu para petani. Drone yang dinamakan Hope itu dirancang untuk melakukan penyemprotan pupuk melalui udara secara cepat dan merata. Pesawat yang dihargai 150 juta rupiah ini mampu terbang sejauh 2,5 km sambil mengangkut cairan sebarat 15 liter selama 17 menit. Hope juga telah menggunakan teknologi Waypoint, sehingga secara otomatis bisa terbang sambil melakukan penyemprotan mengikuti titik-titik di lahan yang telah ditentukan sebelumnya. Hadirnya drone ini membuat proses penyemprotan tanaman yang tadinya 1 hektare per hari bisa lebih cepat dan luas menjadi 4 hektare dalam waktu 1 jam. Dadali Tak mau kalah dengan perusahaan startup, lembaga penerbangan dan antariksa nasional juga meluncurkan drone pengangkut manusia. Urban Transporter yang dinamakan Dadali Drone diperkenalkan di ajang Aerosummit 2019. Drone berukuran 3,5 x 3,5 meter tersebut dilengkapi 16 baling-baling berdiameter 80 cm agar mampu terbang setinggi 40 meter. Soal beban angkut, drone yang hanya memiliki satu tempat duduk itu mampu mengangkut beban hingga 120 kg. Gamma V2 Sejumlah peneliti dari Universitas Gajah Mada juga tengah mengembangkan drone Amphibie. Drone yang diberi nama Amphibie Gamma V2 ini memiliki bentang sayap 2 meter dan panjang 1,35 meter. Gamma V2 mampu menjelajah hingga 40 km pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut selama 50 menit. Drone ini dilengkapi sistem autopilot dan dirancang untuk memetakan lingkungan sekitar gunung berapi dan monitoring berbagai jenis bencana. Elang Laut 25 Drone buatan PT Carita Boat Indonesia ini sudah digunakan oleh Direkturat Topografi TNI AD. Berbekal mesin 3W Electronic Fuel Injection berkapasitas 170 cc, membuat elang laut 25 mampu melaju hingga kecepatan 175 km per jam selama 8 jam downstop. Pesawat sepanjang 4 meter dan rentangan sayap 6 meter ini juga dibekali fitur-fitur canggih seperti autopilot navigation, GPS tracking satelit, CCD daylight camera, airspeed P2 tube, dan flight data recording. Dengan teknologi yang dimilikinya, drone ini sangat cocok menjalankan misi monitoring, pengawasan, dan pemetaan wilayah. Aus Wivanusa Indonesia Maritime Institute dan PT Trimitra WC Saabadi pada tahun 2016 lalu, sukses mengembangkan drone berjenis amphibie. Pesawat tanpa awak yang dinamai OS Wivanusa, mampu lepas landas dan mendarat tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Kecanggihan drone dengan panjang 3 meter, tinggi 75 cm, dan bentang sayap 4 meter tersebut adalah dapat dikontrol dari jarak 100 km. Selain itu, ia juga dapat terbang hingga 42 meter di atas permukaan laut selama 10 jam. Drone ini juga dilengkapi sejumlah kamera yang bisa mengirim gambar secara real-time, melacak target, dan mendeteksi warna. Dengan kemampuan tersebut, drone ini sangat cocok untuk menunjang operasi militer, termasuk dimanfaatkan untuk menjaga keamanan daerah perbatasan dan zona ekonomi eksklusif. Harus diakui bahwa kecanggihan drone buatan Indonesia membuktikan jika penguasaan teknologi anak bangsa juga tak kalah hebat dibandingkan dengan negara lain. Iya kan? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers!